Kita awali dari Kabupaten Sigi, Saudara Pasca Ketua KPUD Sigi dinyatakan positif terpapar COVID-19. Seluruh komisioner dan pegawai menjalani rapid test. Upaya tersebut dilakukan guna mengantisipasi penyebaran dan penularan COVID-19 di lingkup KPU Sigi. Berlokasi di media center, komisioner KPUD Kabupaten Sigi dan seluruh pegawai menjalani rapid test masal. Pasca Ketua KPUD Sigi dinyatakan positif terpapar COVID-19. Selain pegawai dan komisioner, seluruh petugas keamanan yang bertugas di KPU turut menjalani pemeriksaan yang dilakukan Dinas Kesehatan Kabupaten Sigi. Dengan total yang melakukan pemeriksaan sekitar 50 orang. Tracking serta pengecekan kondisi kesehatan turut dilakukan. Di mana setiap orang yang menjalani rapid test terlebih dahulu dikonfirmasi menyangkut riwayat kesehatan serta perjalanan mereka. Kita memang menyurat ke Dinas Kesehatan Sigi dinyatakan untuk dilakukan pemeriksaan terkait dengan terkampungasinya Ketua dan Kasubat Teknis yang hasil perjalanan dari Bali kemarin. Meski demikian, seluruh tahapan dan kegiatan di KPU tetap berjalan. Dikarenakan KPU Sulawesi tengah telah menunjuk Sulaiman selaku PLT Ketua untuk menjalani tahapan pilkada. Muhammad Sobrin, kontributor TVRI Sulawesi tengah melaporkan.